Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam sehat salam waras salame wong pingin sogeh ini ketemu di kandangnya main mas mandra senas Alhamdulillah sehat mas pulang ngarit baru pulang hari ini mas weh berapa bentel dapatnya sebentar udah cukup mas rumput atau jerami rumput mas jami kemarin udah itu buat sapi kemarin ini kandang sapi di bedai kayak gini biar ngapakan ini biar pedatnya enggak keluar mas Oh ini punya pedet Iya ada pedetnya jadi kalau enggak dipakai gini kan nanti ganggu tetangganya lari sana-sana ya lari sana sini kalau lari ganggu tetangga terus makan rusak atau makan tanduran apa di dendoh ya walaupun enggak di dendoh tipe kan kita enggak enak Mas yang punya ternak enggak enak yang enak sama tetanggalah udah ada apa cabe baru tumbuh dimakan kan kita enggak enak lah sama tetangga wuh ini sapi apa Kang Hai kalau katanya sih sapi metal mas jenisnya woi coba sih kan dikeluarin kayaknya kok enggak ayu temen sih tapi sangar ya jelas ya enggak Mas ini jinak kok jenak cuman semenjak ini kelahiran belum dikeluarin masih mas Oh soalnya ada-ada pagernya ini ada pagernya coba sih kok lihat saya kayaknya kok so apa telinga lain jentar gitu langsung galak enggak Mas paling sering makan jerami atau daun rumput mas rumput ya kalau jerami jerami ini kan kebetulan kalau sekarang rumput lagi susah Mas jadi ya kasih jerami ajalah rumput susah kasih jerami Iya Nah kalau untuk babon nyusu bagusnya jerami apa rumput kalau nyusu bagusnya yang rumput aslinya Mas wuhh gede ini ini dari diri awalnya enggak saya beli udah babon harga waktu itu 18 juta Mas 18 juta udah beranak sekali di sananya udah beranak sekali wuhh wih 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 anaknya jantan ya Iya wih 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 super banget anaknya iya katanya sih calon masih tuh coba takli suruh keluar nih calon jembat katanya tuh penonton lihat tuh exactly sapinya anaknya umur berapa bulan itu ini dua bulan setengah mas oh liat tuh Hai baru dua bulan setengah aja lain babonnya supernya Iyahuh nih bentok buntep nut itu suntik apa itu suntiknya limosin masih dulu Mas limosin ya Oh wih 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 wihonia bentuk tuh lihat tuh tuh kita tunggu keluarnya dulu kita tunggu keluar weh weh tuh tak enggak kita jauh tuh biar dia mau lu super dari babonnya banyak orang iri ini ya enggak tahu sih Mas cuman ya tangga-tangga senengi katanya Iya sih cuman saja sendiri kurang paham sih Mas kalau sini sapi yang bagus tuh kayak kayak apa kurang paham sih orang waham Iya yang penting nyuntik cuman kata orang-orang sih udah bagus ini udah bagus ya ada yang sudah pesen itu tak gede tak tuku aku gitu udah Mas udah 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 kalau minggu kemarin tuh ada yang iseng-iseng udahlah 10 katanya kan 10 ya belum bisa lah lagi enak baru umur dua bulan setengah kan enggak belum dijual dulu lah ada yang pesen nanti kalau udah mau dijual jual tahun saya dulu Mas pertama gitu itu ada Mas udah ada udah pokoknya kalau mau dijual jangan ke orang lain hanya dulu ditawarin udah ada yang pesen kayak gitu wih wakilnya mentek-mentek wuhh kalau saya sendiri sih kurang paham Mas jenis tapi yang bagus kayak apa kurang paham sih ya karena saya baru pertama ini nginggu sapi Mas lo tadinya kambing Mas full kambing dulunya full kambing terus kenapa ganti lagi sapi ya karena ngeliat sapi itu kayaknya nyenengin gitu Mas lebih nyenengin lah gitu ternyata setelah punya sapi ya repot juga repot iya repot ngapa nyari makannya susah Mas dari rumputnya rumput nyari rumput sampai jauh kalau nyari ini ya enggak sih Mas cuma sekitaran sini aja lah nggak nggak sampai keluar wilayah lah nggak sampai keluar wilayah soalnya saya juga punya kesibukan di mebel Mas Oh nukang Iya asem jadi enggak enggak pulang adanya ini pedetnya namanya siapa itu dikasih nama Samson Mas Samson udah ada namanya tanggal lahirnya juga sudah ditulis disitu Oh tanggal lahir tanggalnya berapa nih tanggal 6 bulan 5 Oh jadi sekitar dua bulan setengah sampai sekarang dua bulan setengah Samson buh limosin badannya panjang banget Iya pandang banget gelam bir lehernya kerasa banget tuh kepalanya beton kakinya mbak weh kalau kata orang-orang sih udah udah masuk bagus lah bagus Hai jadi kalau pengennya orang yang pesen itu nanti keluh-keluh dibeli gitu ya mungkin ya entah umur enam bulan apa tujuh bulan kalau mau dijual suruh tawarin dia dulu dia udah napsir dari awal iya nah sapi ini nanti mau udah dikawinkan lagi belum udah masih udah dua kali Mas Oh udah disontik ibu ya Oh jadi waktu itu kan lahir umur 18 hari itu udah minta kawin cuman saya lewatin karena masih terlalu terlalu awal 28 hari kemudian minta lagi saya foto saya kirimkan ke pak mantrinya katanya mau disuntik nanti malam jadi suntik itu yang pertama yang kedua disuntik lagi tanggal 22 Mas udah nggak minta udah nggak minta lagi lihat susunya sih bagus mas kalau susunya bus ya kapurannya cuman karena ini berapa hari ini makannya jerami jadi kurang itu kurang banyak airnya kurang melentung Iya kalau makannya rumput-rumput yang agak muda itu bagus Mas susunya Oh bagusnya rumput ya iya ini enggak pernah combor-rumput paling maka ongok Mas dedek enggak dedek jarang Mas ongok ongok iya kalau dedek paling kas lagi susah makan itu nanti dikasih air ditaruh atasnya nantikan dimakan semua kalau comboran ampas singkong apa bagus untuk susu saya kurang paham juga Mas ya yang yang penting gua waruk-waruk yang penting kenyang lah gitu semuanya kalau namanya ampas tuh ya kayak gini anaknya bisa webat eh nyuntik IB berapa kan gimana nyuntik nyuntik kawin suntik 200 Mas 200 ya iya nggak minta belgian blue itu yang lagi tenar udah pesen Mas cuman karena ini birahinya enggak ada jadi belgian blue itu kacanya pesen dulu kalau nggak pesen nggak ada Oh harus pesen iya makanya saya pernah minta itu dua kali minta belgian cuman enggak kebagian nggak kebagian Iya daripada nanti birahnya lewat udah diisi metal apa limasin lah gitu kemarin apa ini diisi apa limosin limosin lagi mas limosin lagi ya Muarem kan ya kalau ternak sapi itu yang paling menurut jendengan itu merepotkan apanya yang paling merepotkan itu paling cari makannya itu Mas cuman Pak cari makan Iya kalau kayak ngasih makan kayak mandiin kayak apa itu ya sebenarnya nggak repot sih Mas nggak repot kayak membuang kotorannya itu ya enggak terlalu capek loh cuman di sebelahnya di sebelahnya ini enggak pernah beradak kemana-mana ini babonnya juga enggak Mas ini jenak banget capek ini jenak Iya apa babonnya udah dikasih nama juga Salma Mas weh Salma Salma ini karena dulunya saya belinya itu bulan sawal tanggal 5 makanya bisa Pak nama Salma wih keren Iya Salma bulan sawal tanggal 5 belinya pasti itu pas ngambil pulangnya sawal tanggal 5 jadi Salma kan perjuangan untuk beli sapi tuh berat menurutnya kalau beli sapi itu awal mulia dari kambing Mas jadi pertama itu saya kan punya uang 3 juta 50 ribu nih saya belikan kambing babonan tuh dapet tiga itu saya pelihara selama dua tahun jadi 28 ekor dua tahun saya jual 11 ekor buat beli sapi sisanya ya di ternak lagi kambingnya kambingnya Iya dari sab kambing berapa 3 ekor 3 ekor dua tahun menjadi 28 kok bisa ceritanya gimana jadi kalau saya agak beda Mas mungkin jadi kalau orang-orang kan cenderung suka yang kambing laki-laki kalau saya enggak soalnya kalau laki-laki itu saya punya satu saya saya pelihara dua tahun tetap satu ya kan cuman kalau laki-laki ini saya jual saya beliin babon yang udah hamil itu dua tahun udah mana tiga kali Mas jadi dari anaknya udah dapet enam sama babonya satu jadi jadi tujuh itu dua tahun kalau babon jadi cepetnya dari situ Mas cepetnya dari sih ya jadi punya anak yang jantan terus dijual jual kira-kira udah laku udah dapet babonan jual tukerin babonan posisinya nyari yang udah hamil Mas biar cepet biar cepet Iya memang targetnya pengen sapi dari kambing ya sebenarnya enggak sih Mas cuman kan waktu itu kambingnya udah kebanyakan jadi udah agak kewalahan iseng-iseng lah nyari sapi yang mungkin agak ringan makannya ternyata lebih boros ternyata lebih boros ya lebih boros dari kambing kambingnya masih ada kalau sekarang tinggal berapa biji Mas tinggal empat itu tinggal empat Iya yang lainnya saya perjuangan dari dari tiga ya ya dapet sapi ya yang lainnya kan saya itu apa namanya di dititipkan tempat orang itu maro lah masih ada di tempat-tempat orang itu masih maro berapa dititipin kayaknya sekitar sembilan Mas sembilan sembilan ekor yang masih di tempatnya orang saya lihat kambingnya gimana sih caranya ngomong Joko Loro gitu ya Iya Joko Loro nih Iya berarti ini hasil Joko Loro juga Mas hasil dari kambing kita lihat Joko Loro kambing nih kalau dari kambing itu yang lainnya udah untuk biaya sekolah anak-anak dari kambing apa dari kambing semua Iya jadi kalau konsepnya ternak sapi dan kambing ini malah tepat ya ya tetap harus punya penghasilan lain Mas tetap harus punya Iya kalau murni dari ternak enggak mampu kayaknya kalau untuk biaya anak sekolah anak ini itu kalau dari ternak aja yang jumlahnya cuman sedikit kurang Mas kurang ya wajib harus punya penghasilan lain jadi kalau mengandalkan kambing malah kambingnya habis nanti ya mengandalkan sapi-sapinya habis ini mana dua dua ini dua mas tuh lagi semua ini anaknya baru kemarin ini Mas ini masih masih bayi-bayi banget jantan semua Iya jadi nanti ya dijual ganti babon ya kayaknya ya Mas kalau udah kira-kira dijual udah dapat babon mungkin dijual ditukerin yang babonan nanti beli sapi lagi ya nggak tahu sih kalau ada kebutuhan lain mungkin ini anaknya satu ini hanya dua mas cuman waktu lahir itu kan enggak ketahuan jadi yang pertama itu laki-laki cuman mati Mas yang ini betina ini ya betina oke injek matinya enggak tahu orang ketahutannya udah malam disitu dikandangnya itu dikandang Nah itu itu sama ini sama saya lihat ngapa tuh dipodoh di kalungi gini ya biar cantik aja berganteng mungkin Mas Oh ada Anu kepercayaan-kepercayaan tertentu dikalungi kayak gini sebenarnya kalau dari saya sih enggak ada mas cuman kata orang-orang kalau dikalungin itu nanti kotorannya biar enggak nempel Oke katanya saya juga kurang paham kalau itunya ini iya buktinya enggak nempel kalau khusus dari indukannya enggak mas cuman ini karena dibantu susu formula ya kayak gitu mencret dia kenapa harus dibantu susunya itu itu mas apa jelek bukan jelek cuman kalau di itu itu sampai apa kambing dua itu langsung habis uh kurang banyak harus banyak Iya itu membendel-bendel kayak gitu kurang banyak Iya masih kurang mas kurang banyak nih joko lorohnya nih dari kambing tiga jadi banyak terus kalau kandangnya jelek dan berantakan Mas ini bukti bahwa hasil kambing memang apa namanya bukti bahwa kandang ini memang sudah lama iya wah ini bandut Iya Mas ini masih muda ini Mas peranaan peranaan sendiri itu babanya yang tadi yang anaknya satu buat ngawinin juga belum berani Mas ini ini baru 10 bulan terus selama ini ngawinin pakai bandut mana pinjem punya tetangga sebelah wih ini anaknya ya super per nih Iya itu perempuan semua Mas woi bentina semua woi susunya ya bagus bagus yang babon lama jelas sudah enggak ada ya babon lama di tempatnya orang Mas yang cikal bagus bakal yang pertama dibawa sama orang sumber mas dipelihara disana ya masih bagus mana masih sekarang udah mau lahiran lagi katanya disana berarti kalau dihitung itu berapa kali beranak babon lama itu babon lama itu disini empat kali disana sekali udah lima kali Mas lima kali masih cukup muda ya masih muda masih produktif masih produktif Oh ini cuman kandang nempel sebenarnya ya ya jadikan awal mulanya cuma punya kambing tiga jadi kandangnya kecil sebelah sini begitu kambingnya udah nambah lagi kandangnya pun nambah sebelah sini udah enggak mat bikin lagi sebelah sini sebelah sini pun separuh satu sebelah sini dulu sebelah sini udah gak mat bikin lagi sebelah sini sekarang udah kosong semua tapi bermanfaat Alhamdulillah disapi Iya keren 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 cocok-cocok ini dibakar buat apa sampah aja Mas oh sampah tak kira buat ngilangin nyamuk apa-apa enggak ya enggak keren keren ini luar biasa pemirsa yang harus kita pahami dari beliau dari kambing walaupun kambing hari ini bisa mendapatkan sapi dari sapi sudah beranak punya sapi lagi yang super lagi kalau dipikir-pikir sedihnya dari awal apa dari kambing terus kok bertahan dua tahun nggak jual hanya dikembangkan yang jantan jual beti daji betit ini nah betina jadi beranak terus jadi banyak dari sapi sekarang apa yang bisa dipetik ya kalau waktu itu kan anak-anak saya itu masih SD jadi belum butuh banyak biaya jadi kayak kambing itu enggak pernah saya jual cukup dari penghasilan saya tiap hari dari mebel itu biaya sekolah dan keluarga lah ya Nah karena sekarang anaknya udah butuh biaya jadi kambingnya ya di lelang sebagian berdiaya anak-anak sekolah sapi untuk apa ini jangka panjangnya ya kalau sapi sih belum ketahuan Mas belum ketahuan rencananya apa belum ketahuan yang penting yang penting punya simpenan dulu lah simpenan keren keren sudah nggak mikir ini mau harga berapa sekarang lagi musim kurang bagus untuk sapi nggak masalah ya nggak masalah Mas nggak bakal takut ya ya mudah-mudahan aman lah aman artinya tidak harga mau harga jatuh tetap kita pelihara kan ya tetap dipertahankan harus dipertahankan jangan bikin lesu malahan ya justru kalau harga lagi hancur tuh ya kalau bisa jangan dijual dulu malah beli iya malah beli kalau bisa kalau bisa beli karena mumpung murah Iya kalau kita jual pas harga turun kita ruginya banyak bener-bener cocok Oke terima kasih Kang salam sehat salam waras salam bahagia salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh